Hingga saat ini program vaksinasi COVID-19 bagi warga di daerah istimewa Yogyakarta terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak. Gubernur DIY Sri Sultan Hamuk Bonok X secara langsung juga memantau vaksinasi masal oleh gerakan kemanusiaan Republik Indonesia di Sasono hinggil dui abad kompleks Kraton, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Sri Sultan mengklaim bahwa lebih dari 50 persen warga di daerah istimewa Yogyakarta yang memenuhi persyaratan sudah menjalani suntik vaksin. Jumlah tersebut juga sudah memenuhi target dan termin selebihnya akan ditambah lagi pada bulan Agustus mendatang. Jumlah tersebut sudah lebih dari 50 persen target sampai bulan Juli terpenuhi. Karena nanti ditambah lagi pada bulan, dengan Agustus ada terubih lagi. Kenapa sih masih vaksin? Itu disepai dan revesin. Terus corona. Dalam vaksinasi yang digelar di Sasono hinggil kompleks Kraton, Yogyakarta, diikuti 2.300 peserta. Vaksinasi ini digelar selama 3 hari. Fauzan Ahmad, Yogyakarta TV Selamat menikmati.